Pemirsa warga mengaku pemerintah belum memberikan korban, belum memberikan bantuan maksud kami bagi para korban tanah longsor. Pihak gereja melalui Paroki Longgo dan Kodim 1612 Manggarai membuka posko penyaluran bantuan bagi korban bencana longsor. Warga mengaku pemerintah Kabupaten Manggarai Barat belum memberikan bantuan pasca kejadian bencana tanah longsor yang menewaskan delapan orang warga kampung Culu, Desa Tonong Belang, Kecamatan Mbeling, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT. Pastor Paroki Longgo, Marcel Okarm, mengaku turut prihatin dengan kondisi masyarakat korban bencana. Pastor Marcel meminta pemerintah untuk segera memberikan bantuan tanggap darurat berupa sembuh kau, pakaian, maupun alat berat untuk membersihkan material longsor dan membantu mengevakuasi jasad korban yang masih tertimbun. Data kami saat ini adalah ada 95 kakas bener di Culu ini, ada 3 KBG. Saat ini mereka mengungsi ke gereja dan pertolongan pertama yang kami harapkan adalah sembako dan juga tempat-tempat mereka beristirahat mulai malam hari ini. Sementara itu, Dandim 1612 Manggarai, Letkol Infantri Rudi Markiano, Sima Gungsong, siap membuka posko khusus bagi korban yang akan dibuka di Koramil dan Posek Lembor dan kantor Camat Mbeling. Sekarang kan sudah ada diungsi di Kapelamlo, di Celiang Dara. Harapan kita sih, ini kan paling dekat dijangka dari Labuan Bajo. Kebutuhan dasar untuk air minum. Air minum karena kondisi air sekarang semua keruh. Jadi butuh air minum, kemudian makanan, mie instan lah mungkin yang paling cepat, beras, kemudian selimut, kemudian kebutuhan perempuan mungkin dan bayi, anak-anak. Saat ini, warga mengungsi di pastoran dan gereja katolik serta di rumah kerabat. Martin Don, Manggarai Barat, NTT, Berita 1.